Oke, salam kawan-kawan, saya ucapkan terima kasih karena bersama dengan channel ini so saya harap kawan-kawan diluasan nasihat ya macam biasa so, sehari ini saya tidak untuk nak buat ke isu yang lain saya cuma pergi ke 4 idola saya sendiri, yaitu Saudara Rafizi Lamli ini adalah idola saya yang ada dalam pati semua politik ini saya betul-betul terang disini saya memang suka kepada Saudara Rafizi Ramli kerana cara dia explain sesuatu masalah ataupun cara dia berdebat itu pada pandangan saya sangat menarik mudah difahami dan kita boleh menggunakan itu sebagai satu contoh panduan yang sangat baik itu yang pada pandangan saya tetapi untuk pandangan orang yang tidak suka Saudara Rafizi Ramli mereka cuba mengalihkan kepada hal lain seperti isu minyak yang dia kata tak turun kalangan minyak tetapi saya mengambil pendekatan yang lain mungkin Saudara juga mengambil pendekatan yang lain karena waktu dia buat anggaran penurunan harga minyak itu di waktu itu memang keadaan minyak seperti itu bukan keadaan minyak yang seperti hari ini jadi dia buat itu adalah pada saya adalah betul karena Rafizi Ramli bukan datangnya daripada orang biasa-biasa seperti saya ini seperti mungkin seperti anda semua dia adalah datang daripada senang ceritanya daripada orang minyak dia kan kerja dengan Petronas dia pun jawatan dia dalam Petronas pun bukan jawatan coknya-coknya jadi kalau apa yang dia buat selama ini yang tak macai-macai tak heboh tak jual tak racunkan orang-orang di media sosial ini padahal padahal saya dia hanya macai dia tidak tidak ada kelayakan pun mengatakan Saudara Rafizi ini seperti itu seperti ini kalau dia tidak betul dulu macam mana dia boleh menguruskan Petronas Petronas bukan satu syarikat yang kecil Petronas itu lah yang memberikan duit kepada negara kita ini sekarang nih tanpa duit Petronas saya tak tahu negara Malaysia ini tak tahu bankrupt atau apa dah habis kena jual betul ini hakikat yang kita perlu terima sebagai rakyat saya komen ataupun saya mengatakan sesuatu memang agak pedas sebagai rakyat tetapi ini hakikat yang perlu kita terima dan saya yakin juga kembali kepada cerita Saudara Rafizi ini tadi saya yakin juga Saudara Rafizi ini adalah satu tokoh yang akan boleh pergi jauh seandainya dia kembali ke arena politik karena dia adalah mempunyai ciri-ciri yang sangat baik sangat bagus kepada semua masyarakat dan dia juga tidak memilih bulu dia tidak kepada satu kaum dia tidak juga kepada satu agama dia boleh memimpin maknanya dia pemimpin untuk rakyat jadi dia tahu dan negeri-negeri pun walaupun dia datang dari pantai timur seperti yang kita tahu tapi dia menceritakan tentang hal Sabah dan Sarawak dia paham semua tentang ME63 jadi jarang pemimpin-pemimpin muda pemimpin baru yang boleh sampai seperti ini jadi saya respek disitu banyak hal banyak part yang dia sangat agresif tahu dan saya tengok cara dia berdebat dengan beberapa tokoh yang lain dia saya bagi poin dia lebih hebat seperti itu dan dia tidak lari daripada topik ataupun daripada tajuk yang dia selalu debatkan jadi disini kalau dia kembali ke arena politik saya percaya suatu saat kita tidak tidak meminta saya meminta supaya saya tidak sesihat selalu Dato' Siliano Ibrahim tetapi kita manusia ini one day pun pasti tak ada di dunia so saya pikir satu saat kalau saudara Rafi Ziramdi kembali kepada arena politik saya percaya suatu saat dia adalah satu leader kepada PKR pada waktu akan datang dan dia juga saya percaya boleh jadi Perdana Menteri suatu saat karena siapapun ahli politik yang ada hari ini pelapis-pelapis baru ini saya lihat tidak ada kemampuan yang seperti saudara Rafi Ziramdi saya bukan nak bodek nak up nak apa tetapi ini hakikat yang perlu rakyat Malaysia terima ini penangan saya so kita lihat apa yang dia bongkarkan tentang skandal-skandal yang besar di Malaysia sampai dia sendiri nak masuk penjara saya rasa banyak ahli politik yang mungkin berani tetapi tidak seberani saudara Rafi Ziramdi dan dia bersedia untuk ke penjara seandainya dipenjarakan kerana dia memperbetulkan sesuatu yang salah yang kita lihat hari ini yang diidolak-idolakan orang yang bersalah diidolak-idolakan sedangkan orang yang baik seperti ini kita nak buang ini adalah satu kerugian buat negara seandainya di negara lain orang seperti saudara Rafi Ziramdi ini walaupun goberman dia memerintah daripada parti lain tetapi dia tetap ambil orang seperti ini untuk letak di satu tempat yang sangat istimewa ini saya tidak mau cerita jauh saya ambil satu yang ada di Indonesia apa yang berlaku kepada Bapak Ahok kalau kita lihat dia sekarang ini dia pegang Pertamina walaupun dulu dia keluar daripada penjara kena kes yang remeh-temeh walaupun benda itu biasa saya tak cerita yang dia punya itu saya tahu dia punya cerita tapi dia keluar daripada penjara sekarang ini dia yang pegang handel Pertamina so dia punya cerita lebih kurang seperti saudara Rafi Ziramdi cuma beza cerita tapi politik yang memenjarakan dia ini adalah sama dia punya cerita karena dia ini tidak suka dengan rasuah dia tidak suka kepada apa yang berlaku kerosakan kepada negara dia dan orang mencari sedikit kesalahan untuk memasukkan dia ke penjara itu saja dia punya cerita so apa yang berlaku dengan saudara Rafi Ziramdi pun seperti itu tapi menurut saya sebagai seorang politikal seorang politik kita sebenarnya harus bersedia dengan pintu penjara karena musuh-musuh politik dan lawan politik memang menunggu menunggu saat salah sedikit apalagi apabila mereka cuba memegang tampuk pemerintahan karena itu mereka cuba untuk duduk di atas memegang tampuk pemerintahan supaya mereka berkuasa dan kuasa itu mereka gunakan ataupun menyalahgunakan apabila perlu kepada lawan politik mereka yang mereka rasa amat kuat daripada mereka dan mereka cuba itu kalau kita lihat Rafi Ziramdi cuba dimasukkan ke penjara kerana mereka tahu kalau riwayat politik saudara Rafi Ziramdi ini tidak diakhiri ke pintu penjara dia akan berluasa akan menyekat mereka sendiri dan kita lihat waktu dia kena dendam dia terpaksa gugurkan diri daripada menjadi ahli palimen yang kita lihat itu adalah pada saya permainan politik yang untuk menjatuhkan dia dan kesalahan itu ternyata hari ini adalah berlaku walaupun dia ada bebas tetapi mungkin ada kekecewaan yang lain yang kita lihat daripada kartel-kartel buat kepada dia dan hari ini kita lihat kita juga agak menyesal karena apa yang kartel-kartel sudah lakukan kepada dia kartel-kartel dapat jawatan kartel-kartel lompat pati dan kartel-kartel yang masih ada di dalam PKR hari ini saya pun tak tahu macam mana tetapi saya harap daripada PKR sendiri dapat membersihkan benda-benda ini dan kalau kartel ini masih berada di dalam PKR saya harap kartel-kartel ini kartel-kartel ini semua boleh berubah menjadi yang bersih dalam kehidupan sebagai orang politik jawatan itu memang sangat penting dan juga begitu juga dengan kekuasaan tetapi mereka sepatutnya menggunakan platform ini dengan baik kepada diri dia dan kepada rakyat jika platform ini mereka gunakan untuk nafsu serakah saya kecewa di situ negara kita ini tidak mempunyai sumber pendapatan sumber income yang baik pada menurut saya pada pandangan saya kerana sekarang ini kita bersaing dengan negara Asia contoh pelabur pelabur lebih baik sekarang pergi ke Thailand pergi ke Filipin pergi ke Vietnam pergi ke Indonesia kerana buka kilang di Malaysia pun ambil pekerja dari luar kalau saya jadi jutawan saya pun tak akan buka kilang di Malaysia contohnya karena lebih baik saya buka di Indonesia buka di Vietnam buka di Thailand ataupun Filipin kerana disana pekerja tidak payah lagi nak ambil dari negara lain kalau di Malaysia pekerja nanti nak ambil lagi dari negara lain kecuali tampuk pemerintahan kita adalah kukuh dan baik pelabur akan datang tetapi kalau keadaan yang ada hari ini pelabur tidak akan datang ini penangan kecil saya yang simpel saja kita boleh fikir sangat bermanfaat untuk kita semua tetapi kalau anda fikir tidak manfaat ya saya pun tidak boleh bawa kerana ini adalah satu pandangan pribadi sahaja so ini tentang saya pandangan saya tentang saudara Rafi Ziramli dan saya harap saudara Rafi Ziramli dalam waktu terdekat mungkin boleh kembali mungkin dia boleh mencalonkan diri sekali lagi untuk melawan katel yang ada dan dia boleh menjadi timbalan presiden PKR ataupun dia boleh handle kembali PH so saya yakin disini bahwa saudara Rafi Ziramli one day dia pasti akan kembali ke arena politik cuma mungkin sekarang ini dengan bisnes dia dengan bisnes invoked dengan saya tengok saya selalu ke ini dia saya tengok apa yang bisnes dia buat so saya harap dia akan kembalilah dan kalau kawan-kawan di luar sana inginkan saudara Rafi Z kembali so kawan-kawan di bawah boleh komen setuju ataupun suruh dia kembali di bawah so mungkin kalau dia melihat video ini mungkin dia juga saya harap dia akan berpikir untuk kembali lagi dan satu masa dia adalah seorang ahli politik yang saya yakin dia akan berjaya dan boleh memajukan ekonomi negara kita dengan lebih baik di waktu akan datang so sekian daripada saya saya harap kawan-kawan di luar sana sihat sekali lagi dan nanti saya sambung dengan part-part yang lain oke thank you